Sekretariat milik MAPALA ini hancur dan tiga mahasiswa mengalami luka tusuk. Sekretariat MAPALA Kampus Binadarma Palembang di Jalan Ahmad Yanik, Lurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini diserang puluhan orang tidak dikenal. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Kamis malam, diduga dipicu kesalahpahaman antar warga dan mahasiswa. Menurut keterangan salah satu mahasiswa, kejadian berawal saat anak kecil bermain sepak bola di lapangan basket milik Kampus Binadarma dan meletakkan handphone di meja yang berada di Sekretariat MAPALA. Saat asyik bermain bola, salah satu anak melihat ada dua orang yang mengambil handphone miliknya dan menuduh mahasiswa yang mengambilnya sembari merusak pintu Sekretariat. Mahasiswa yang tak terima Sekretariatnya dirusak kemudian mendatangi sekelompok anak tersebut dan menanyakan maksud perusahaan tersebut. Diduga tak terima rombongan anak kecil tersebut mengadu ke anggota keluarganya. Tak lama kemudian sekitar 30 warga secara tiba-tiba dan membabi buta menyerang mahasiswa dan melempari Sekretariat MAPALA Kampus Binadarma, Palembang dengan batu. Akibatnya tiga mahasiswa mengalami luka tusuk. Dua orang tersebut dikira anak kecil itu mengambil handphone dikejar oleh anak kecil tersebut. Tapi dua orang tersebut itu ini apa tuh dengan cemakkan senjata itu nah sempat ditahan oleh satpam katanya. Cuman melari dengan cemakkan senjata tajam tadi. Ya kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum agar hal ini terungkap semua. Dikirkan kota sendiri apakah mahasiswa sini semua atau tidak? Ke pihak korban salah satunya adalah mahasiswa usaha keketi yang lagi berkunjung di sini dengan kawan-kawan yang ada di sini. Yang berkati sisi? Ya yang berkati sisi. Pihak Kampus Binadarma, Palembang menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib. Jatan Ras Poldas Matra Selatan yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Palembang, Muhammad David, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.